Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Realme C35 jadi handphone ini kasus sebelumnya adalah lupa kunci layarnya sudah kita lakukan hard reset via recovery mode dan ternyata masih belum bisa kita setup sampai ke tampilan menu karena pada saat kita setup handphone ini masih meminta konfirmasi kunci layarnya sebetulnya selain kunci layar ada opsi lain yaitu gunakan akun google saya namun pemilik dari handphone ini juga lupa akun googlenya sehingga handphone terkunci akun google pada tampilan verifikasi akun anda seperti ini kita akan coba untuk membaipas akun google pada Realme C35 ini menggunakan metode yang mudah jadi untuk metodenya ini sebetulnya klasik kita akan merubah kunci layar pada Realme C35 ini kita harus tahu dulu mode kunci layar yang tersetting pada handphone ini adalah pola kita akan merubahnya ke model kunci layar yang lain caranya hubungkan dulu handphone ke jaringan internet menggunakan wifi kemudian di sebelah kanan wifi yang terhubung ada logo pengaturan kita bisa klik logo pengaturan ini sampai masuk ke halaman detail jaringan kemudian kita pilih menu bagikan kemudian kita pilih lagi menu berbagi langsung kemudian kita aktifkan untuk berbagi langsungnya lalu akan muncul tampilan seperti ini di bagian bawah ada link perlu bantuan untuk berbagi kita bisa pilih link ini sampai masuk ke halaman artikel bantuan selanjutnya bisa kita pilih menu titik 3 di pojok kanan atas kemudian kita pilih menu bagikan artikel sampai muncul saran aplikasi bagikan di di bagian bawahnya kita cari aplikasi pesan bisa kita geser ke atas dan ini dia ada aplikasi pesan di pojok kiri bawah kita bisa pilih aplikasi pesan ini kemudian kita pilih pesan baru dan pada bagian kepada bisa kita ketikkan angka 112 kemudian kita pilih kirim ke 112 disini akan langsung muncul teks pada bagian kolom mengisi pesannya kita hapus saja semuanya kita blok semuanya kemudian kita ganti dengan url youtube yaitu www.youtube.com perhatikan ya www.youtube.com selanjutnya kita klik menu kirim SMS sampai muncul preview website youtube.com nya lalu kita klik aja previewnya kita klik lagi sampai aplikasi YouTube berjalan seperti ini selanjutnya setelah aplikasi YouTube berjalan kita bisa klik logo orang di pojok kanan atas aplikasi YouTube nya kemudian kita pilih lagi menu setelan kemudian kita bisa pilih lagi menu tentang kemudian kita bisa pilih lagi menu persyaratan layanan YouTube sampai browser Chrome berjalan otomatis kita pilih terima dan lanjutkan kita pilih lain kali dan kita akan mengakses blog Magelang Fleischer caranya pada kotak linknya atau di bagian address bar ini kita klik aja kemudian ketikkan kata kunci Magelang Fleischer FRP berikan spasi pada setiap kata kuncinya Magelang Fleischer FRP seperti ini kemudian kita bisa pilih saran pencarian di bagian bawahnya dan kita tunggu sampai muncul hasil pencarian di Google kita pilih hasil yang paling atas yaitu Bypass FRP dari blog Magelang Fleischer kita tunggu sampai blog Magelang Fleischer terbuka pada halaman Bypass FRP Android apabila muncul iklan kita bisa tutup iklannya cari aja tanda X biasanya di pojok kanan atas ya kemudian di sini kita akan merubah model kunci layarnya dengan memilih menu open lock screen setting jika muncul iklan saat kita memilih menu open lock screen setting bisa kita tutup halaman iklannya atau kita bisa tekan tombol kembali untuk melanjutkan mengulangi memilih menu open lock screen setting jika masih muncul iklannya kita coba tutup lagi halaman iklannya kita ulangi lagi klik open lock screen setting ya ternyata masih muncul iklan Wah ini tim website Magelang Fleischer parah ini ngasih iklannya ini nggak apa-apa lah buat bantu-bantu mereka ya kan hahaha Oke kita kembali dulu kita tutup iklannya sampai ke halaman pencarian Google kita ulangi membuka blog Magelang Fleischer lagi kemudian kita ulangi untuk membuka menu open lock screen setting masih muncul iklan kita ulangi klik sekali lagi pilih open lock screen setting klik sekali lagi sampai masuk ke halaman lindungi ponsel kemudian di sini ada tiga opsi untuk merubah kunci layarnya kita pilih yang pin saja langsung kita klik menu pin kemudian kita bikin pin yang mudah misalnya kita bikin pin 1234 kita ketikkan langsung 1234 kemudian berikutnya kita konfirmasi lagi pinnya ketikan 1234 kemudian kita klik konfirmasi jika muncul tampilan blank atau error berarti masih gagal membuat pin kunci layarnya kita ulangi lagi klik menu pin kita ketikkan pinnya klik berikutnya konfirmasi pin kemudian konfirmasi lagi muncul error setelan terus berhenti kita tutup aplikasi aja kita bisa kembali untuk mengulangi membuat pin lagi ya dari blog Magelang langsung fleischer tadi kita ulangi untuk klik open lock screen setting kemudian kita pilih lagi menu pin kemudian kita ketikkan pinnya 1234 kemudian berikutnya konfirmasi pinnya 1234 kemudian kita klik konfirmasi masih gagal kita coba untuk kembali lagi kita klik open lock screen setting lagi kita pilih pin ketikan pinnya 1234 klik berikutnya 1234 konfirmasi masih gagal kita klik ulang pin ketikan 1234 berikutnya ketikan lagi 1234 kemudian konfirmasi masih gagal kita coba lagi klik menu pin ketikan pinnya berikutnya ketikan pinnya konfirmasi dan ini dia sudah berhasil jika sudah muncul halaman ini berarti sudah berhasil kalau muncul notifikasi power off dengan cepat kita langsung pilih batal saja selanjutnya di halaman ini bisa kita pilih menu lewati di sebelah kiri bawah selanjutnya kita akan cek kunci layarnya apakah sudah berhasil kita ganti kita tekan tombol power kemudian kita tekan lagi tombol powernya kita buka kunci layarnya dan perhatikan sudah berhasil kita ganti kunci layarnya yang sebelumnya pola menjadi pin dengan pin yang kita buat tadi yaitu 1234 sekarang kita kembali sampai ke halaman wifi dan pastikan handphone ini masih terhubung ke jaringan internet via wifi untuk selanjutnya kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu oke langsung kita klik menu berikutnya kemudian kita tunggu sebentar memeriksa update loading ini lumayan lama setelah itu salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin kemudian memeriksa update lagi kita tunggu sebentar dan ini dia kunci layarnya yang sebelumnya pola sudah berubah menjadi pin untuk melewati FRP akun Google nya tinggal kita ketikkan aja pin yang tadi kita buat 1234 kemudian enter dan perhatikan sudah tidak ada halaman verifikasi akun anda untuk halaman login akun Google ini bisa kita lewati saja kemudian tinggal kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu akun Google sudah berhasil kita bypass dengan metode yang sangat mudah yaitu merubah kunci layarnya saja metode ini bisa kita gunakan pada realme C35 dengan versi Android 12 maupun versi Android yang paling baru yaitu Android 13 oke set up sudah selesai langsung kita klik mulai maka handphone langsung masuk ke tampilan menu namun kunci layar belum hilang karena tadi kita tidak menghapus kunci layarnya hanya merubah saja dari pola menjadi pin untuk kunci layarnya masih sama dengan pin yang tadi kita buat yaitu 1234 dan untuk menghapus kunci layarnya kita bisa masuk ke menu setelan kemudian kita masuk ke menu atau ke bagian keamanan kemudian kita pilih lagi ke bagian kunci layar kita ketikkan dulu pinnya 1234 kemudian enter kita ganti menjadi tidak ada sekarang kunci layar dari realme C35 ini sudah hilang akun Google juga sudah berhasil kita bypass kita cek dulu di setelan di bagian tentang ponsel dan ini adalah realme C35 versi Android nya masih versi 12 namun metode ini juga masih bisa kita gunakan untuk realme C35 dengan versi Android 13 mungkin nanti kita akan buatkan juga tutorial cara bypass akun Google pada realme C35 versi Android 13 pada video berikutnya atau aku bikin aja di channel sebelah ya di channel Magelang Reset nanti teman-teman bisa kunjungi channel Magelang Reset sekalian di subscribe juga kita buktikan jika metode ini masih bisa kita gunakan pada realme C35 yang terkunci akun Google nya sudah menggunakan Android versi 13 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati